IndocropCircles.com Orang di sekitar Madinah itu orang munafik Bukan berarti Kemudian seperti yang kita bayangkan Seperti di syurga, semuanya baik Ada selalu Antara hak dan batil Maka yang amar ma'ruf nahi mungkar Rasul itu juga terus, tapi dengan cara yang baik Kalau kita naik panggung pengajar Lalu kita umpat sana umpat sini Siapa tuntunan anda? Teladan anda itu siapa? Apa ada Rasulullah SAW dalam hadis Nih hadis yang ratusan ribu Di dalam kitab-kitab hadis itu Tidak ada Rasulullah SAW mengumpat Apalagi nama sesama muslim Mengumpat sesama muslim itu Dengan namanya di atas forum Di podium, tidak ada Kalau Nabi tidak melakukan itu Kenapa kita melakukan itu? Siapa yang kita mau contoh? Kan katanya Oh tapi kan sekarang ada kezoliman Anda pikir dulu Tidak ada orang zolim Ada juga Tapi cara harus tetap baik Apa kata Rasul? Maka narifku fisha'in illa zanahu Tidak akan kelembutan itu pada sesuatu yang baik Kecuali semakin mengindahkannya Wa makanan tishiddatu fisha'in illa zanatu Dan tidaklah kekasaran pada sesuatu Kecuali mencacatkan yang baik itu Sudah baik seperti piring yang baru Tapi boncel Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah Kan ingat bagaimana Kisah islamnya Zaid ibn Sa'nah Orang yahudi yang datang Rasul sedang duduk sama sahabat Tiba-tiba dia datang Apa katanya? Kamu ini orang Bani Muttalib Kalian ini orang-orang penunggak hutang semua Karena kebetulan Rasul berhutang sama dia Tapi belum sampai waktunya Kira-kira tiga hari lah Sebelum jatuh Tempo dia sudah datang Ngumpat-ngumpat Nabi Kalian ini Sengaja Di depan para sahabat Zaidina Umar sampai marah sekali Sampai diumpat sama Zaidina Umar Apa kata Rasul? Wahai Umar Kami berdua ini butuh nasihat darimu Bukan umpatan Saya perlu dinasihati Ini kata Rasul Saya perlu dinasihati Untuk menunaikan hutang saya Dan orang ini perlu dinasihati Supaya jangan kasar Kalau nagi hutang Itu yang kami perlukan Coba Lalu kemudian Rasulullah SAW Meminta Zaidina Umar Umar bawa dia pergi Bayarkan hutang saya ya Bayarkan hutang saya Dan lebihkan Kenapa perlu dibekan? Karena Sebagai kompensasi Dari takutnya dia Karena kamu ancam Tadi itu Kan begitu Umar bangun Langsung pucat Yahudi itu kan Nah Buat bayar takutnya dia itu Tambahin lah Itu Rasulullah SAW Dibawa sama Umar Tidak begitu jauh Selina Umar Kemudian ngomong sama orang Pak begini pak Saya mau kita ngomong Apa adanya lah Bapak ini ngapain Kok datang-datang marah-marah Apa kata Zaid bin Sa'nah itu? Al-Habrul Yahudi Orang yang ngerti Taurat Apa katanya? Umar Semua dari tanda Nabi Akhir zaman itu Sudah saya baca di Taurat Dan ada pada Muhammad Kecuali dua hal Pertama Kemaafannya Mendahului kemarahannya Yang kedua Semakin dia dikasari Semakin keluar kehalusan perangainya Itu yang belum saya temukan Dan tadi saya saksikan Maka Umar Engkau lah orang pertama Saya bersaksi depanmu Bahwa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ditenteng oleh Umar Dibawa kepada Rasulullah SAW Jadi begini ceritanya Rasulullah Orang ini begini Nabi senyum saja Itulah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW Hilmuhu Yasbiku ghodobahu Kemaafan Kelembutannya Mendahului kemarahannya Dan tidaklah dia Semakin dikasari Kecuali dia semakin Tampak kemuliaan Ahlaknya Itu Rasul kita Terus Masa kita sebagai umatnya Ini kok Main-main kasar Satu sama lain Tidak pantas Ada seorang Ulama dulu pernah datang Kepada Harun Ar-Rashid Harun Ar-Rashid Begitu masuk pintu istana Dia kacak pinggang Terus nunjuk Nunjuk Halifah Tidak benar Gini 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 Apa kata Harun Ar-Rashid Sebentar pak Ada yang ada yang Semeton Gitu kira-kira Engkau tidak lebih baik Dari Musa Dan saya tidak lebih buruk Dari Fir'aun Terhadap Musa Ketika akan Menemui Fir'aun Pesan Allah satu Wahai Musa Katakanlah Kepada Fir'aun itu Ucapan yang lembut Kalau dia lupa Bisa jadi dengan Ucapan lembut itu Tersentuh Yang semula Dia sombong Dengan ucapanmu itu Yang menyentuh hatinya Akan tumbuh Rasa takut Kepada Allah Itu pesan Allah Kepada Nabi Musa Dan Harun Ketika akan Berangkat ke Fir'aun Anda ini siapa Emangnya Anda lebih baik Dari Musa Emangnya saya lebih buruk Dari Fir'aun Apa yang Harun Ar-Rashid Ingin katakan Bahwa Saya siap Menerima nasihat itu Tapi sampaikan Dengan cara yang baik Da'wah Rasul Salah satu pelajarannya adalah Memenangkan hati manusia Dengan kemaafan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati